Tan Yun memalingkan muka, tetapi di sisi timur puncak, Taois Murong dan 48 murid Kimai yang berpartisipasi dalam kompetisi Kishu di bawah sektenya, menatapnya. Hanya Zong Wu Xiao di belakang Murong Tao yang tersenyum pada dirinya sendiri. Dan Gongsun Ruok Xi, yang berada di samping Xiao, mengangguk pada dirinya sendiri dengan tenang. Pada saat ini, Murong Tao dan muridnya, karena Tan Yun menghapus Cao, Bin, mereka membunuh Tan Yun. Tan Yun Cao Zong Wu Xiao mengangguk, dan tersenyum melihat niat membunuh orang lain. Pada saat ini, Sen Su Bing melirik Taois Murong, dan kemudian menyapu perahu roh, diikuti oleh Tan Yun dan murid lainnya. Sen Su Bing dan Murong Tao tidak saling menyapa, apalagi melakukan kontak mata, jadi mereka memimpin para murid untuk berdiri di sisi lain dari puncak spiritual. Memanggil Setelah beberapa saat, dua perahu roh datang satu demi satu dan terbang turun di puncak Panlong Chufeng. Di salah satu perahu roh, kepala Taois Kian Kun dari formasi gerbang dalam dan 50 murid di bawah. Di kapal lain adalah wanita tua, kepala Fumai, Taois Jimat, dan 50 murid di bawah pintu. Taois alam semesta dan Taois hukum memimpin murid-murid mereka untuk turun dari perahu roh dan berdiri di puncak. Saat ini, Dan, Ki, Arai, dan Talismen, kepala dari empat sekte dalam, tidak memiliki komunikasi satu sama lain, tetapi para murid di bawah sekte tersebut saling memandang jauh, penuh dengan bubuk mesiu. Sekitar setengah jam kemudian, keempat kepala suku tiba-tiba menatap. Dong Tian Tian. Tapi melihat kelima sosok itu, menemukan kehampaan. Dalam sekejap, lima tembakan di atas puncak. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah biru prapaskah, tubuhnya bermartabat, penampilannya bermartabat, matanya menatap bintang yang dingin, dan alisnya setebal tinta. Dengan dada lebar, dia tak terkalahkan. Orang ini adalah penguasa saat ini, Tante Suanzong. Di belakang Tante Suanzong adalah seorang wanita berpakaian hitam dan tiga pria tua. Wanita berpakaian hitam yang cantik dan tak tergantikan secara alami adalah kepala dan mai abadi, Tang Sinying, Nama Tao, Tang Zuntao. Ketiga tetua itu adalah kepala Sian Men Kimai, Sikong Ziyun, dan Gelar. Dao, Kifataois. Kepala Arai Gerbang Abadi, Wei Rui Seng, Dao Judul, Tao Kian Kun. Yang paling banyak adalah ketua Sian Men Fumai, Zhu Ziping, Tao Is Fufa. Tao. Sembilan kepala sekte dalam disebut Tao, sedangkan sembilan kepala. Sian Men disebut Tao. Bawahan Sen Subing, pimpin murid dan mai untuk melihat sekte. Master. Bawahan Murong Shishi, pimpin murid Simai, dan temui tuannya. Sen Subing, Tao Is Murong, Tao Kian Kun, dan Tao Fufa memimpin murid-murid mereka untuk sujud kepada Suanzong dari Tante. Tante Suanzong mengangguk dengan anggun, dan nada samarnya dipenuhi dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Permainan dengan dua pil sekte kuno, alat, formasi, dan jimat sangat penting. Para. Murid harus melakukan yang terbaik. Murid patuh. Semua murid berkata serempak. Ya, Tante Suanzong mengangguk puas, dan berkata, kali ini kompetisi. Untuk sekte, Master Sekte akan memberimu hadiah. Sisi dominan Tante Suanzong bocor, selain itu, di sekte abadi-abadi, Anda tidak boleh membuat masalah. Tetapi juga, jika Anda diprovokasi oleh orang lain, Anda akan sabar jika Anda tidak mampu, dan jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan melakukannya. Hancurkan kekuatannya. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu pergi ke Sanzong abadi, kamu mewakili wajah Huang Fu Sengzong, mengerti. Setelah mendengar ini, semua murid berkata serempak. Dengan suara nyaring, kembalilah ke guru, murid-murid mengerti. Baik, Tante Suanzong mengangguk puas. Segera, alam semesta melintas di antara jari-jarinya, dan perahu roh terbang ke langit di atas puncak, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa. Orang baik, artefak suci tingkat tinggi. Tan Yun menatap lingzu, gemetar hatinya. Semua orang di perahu roh, tujuan, sekte peri abadi. Huang Fu Sengzong terletak di tengah Pegunungan Tianpu, dan Sanzong abadi terletak di daerah selatan jauh di Pegunungan Tianpu. Jaraknya 1 miliar li dari Huang Fu Sengzong. Kecepatan terbang perahu roh artefak. Suci kelas atas juga membutuhkan waktu dua bulan. Perahu roh sepanjang seribu meter, membawa semua orang, seperti kilat besar, terbang menjauh dari Huang Fu Sengzong dengan angin kencang, dan terbang menuju ke dalaman Pegunungan Hukuman Surgawi yang perkasa. Saat perahu roh terus masuk ke Pegunungan, puncak yang tak terbatas menjadi semakin mengjulang. Karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, para murid di perahu roh di dalam tirai cahaya tidak dapat melihat pemandangan di luar dengan jelas. Lima hari kemudian, denyutna dipil pintu bagian dalam Huang Fu Sengzong mendidih. Karena Feng Si mengetahui bahwa lampu kehidupan Luwu di Hall of Lamp Sol telah padam. Feng Si pergi ke Danmai yang abadi dengan ngeri dan menceritakan kematian Luwu kepada Lu Yi, tetua keempat dari Danmai yang abadi. Setelah Lu Yi mendengar ini, dia bingung, dan dia secara pribadi datang ke pintu dalam Danmai untuk mencari tubuh Lu. Tahun-tahun berlalu, dan lima puluh lima hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Para murid di perahu roh merasa bahwa kecepatan perahu roh turun tajam, dan dari puluhan lapisan awan, mulai tenggelam perlahan. Selama periode itu, Zhong Wu Xiao dan Tan Yun sering saling menggoda. Murong Xiao tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka menjadi semakin kecewa dengan murid Xiao. Wow gelombang kakak Tan, lihat, pedang yang sangat besar. Daniel sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan tiba-tiba berseru. Di bidang penglihatan Daniel, pedang merah besar dengan ketinggian puluhan ribu kaki, jatuh ke tiga belas lapisan awan. Pedang itu diukir dengan delapan karakter raksasa yang didirikan, sekte abadi-abadi, penyusup mati. Sebagian besar murid lain melihat pedang raksasa itu dan juga terkejut. Hanya ada beberapa murid, ekspresi mereka tenang, karena di antara murid-murid ini, mereka datang ke sekte abadi-abadi ketika mereka pergi ke kompetisi besar dansu. Di antara para murid, hanya ada satu pemuda dengan ekspresi yang sangat tenang. Orang ini adalah murid tertutup dari kepala Fumai, Huang Fu Ting Feng. Pipinya yang tampan dan tegas mengungkapkan ketenangan yang seharusnya tidak dimiliki usia ini, seolah-olah pemandangan di depannya tidak dapat menyentuh pikirannya. Tan Yun mengikuti tatapan semua orang dan membuang muka. Ketika tatapannya tertuju pada pedang raksasa yang dimasukkan ke langit, dua cahaya tak terbendung menyembur dari mata berbintang. Tiba-tiba, perasaan yang telah lama hilang membanjiri hati Tan Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan gembira, ini adalah pedang Magnichen yang dikaitkan dengan api yang saya gunakan di masa lalu. Saya tidak berharap untuk digunakan sebagai monumen pedang sanmen oleh sekte abadi-abadi. Gunakan, aku harus menemukan kesempatan untuk mengambilnya kembali. Sepertinya Xiao Jin benar sebelum dia meninggal. Setelah aku dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, dua belas pedang suciku disimpan oleh Patriark Raksasa Liar dan Patriark Raksasa Liar. Pada zaman kuno, para Dewa Liar dan Dewa Liar memimpin alam liar dan Dewa Liar untuk datang ke benua hukuman surgawi, dan mencegah dua anjing lari tertinggi menghancurkan benua hukuman Tian. Tanah Abadi dan Medan Perang para Dewa, sehingga saya dapat menemukannya setelah reinkarnasi. Karena pedang ilahi Hong mengatribut api ada di sekte abadi-abadi, saya tidak tahu apakah sebelas pegangan lainnya ada di Tanah Abadi, Medan Perang para Dewa, atau telah dimasukkan dalam sekte abadi-abadi, dan istana jiwa ilahi. Pikiran Tan Yun dengan cepat terganggu oleh suara wanita lemah yang menembus pikirannya. Ada pemikiran yang dalam-dalam suaranya, Tuan, apakah itu Anda? Apakah Anda datang ke Huo Wu? Bab 300 Penghinaan Tan Yun terkejut, wajahnya tidak berubah, tetapi sebenarnya, dia sangat bersemangat, Ini aku, aku kembali. Kamu adalah tarian api roh, kan? Wow, ya Tuan, saya Huo Wu. Suara tangisan wanita itu datang dari benak Tan Yun, Tuan, Tuan, Huo Wu sudah lama menunggumu, Huo Wu sangat merindukanmu. Tuan, setelah Anda memasuki siklus reinkarnasi, dua dewa barbar dan Hong Huang membawa saya dan King Ying dari para dewa kepegunungan hukuman surgawi. Kedua dewa itu berkata sebelum mereka mati, dia sangat percaya bahwa Anda akan datang kepada kami. Mendengar ini, Tan Yun merasa sakit di hatinya. Dia tahu bahwa Huo Wu, bayangan bening di mulutnya adalah roh dari pedang besar yang dikaitkan dengan air. Pedang agung atribut api disebut Huo Wu, dan pedang agung atribut air disebut King Ying. Huo Wu, di mana King Ying dan yang lainnya sekarang? Tan Yun bertukar pikiran. Tuan, Huo Wu tidak tahu. Huo Wu berkata dengan nada sedih, setelah kematian dua tuan dewa, bawahannya bubar bersama mereka. Mereka berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa. Para wanita di mulut Huo Wu adalah roh dari sebelas pedang ilahi Hong Meng lainnya, dan mereka juga merupakan nama dari berbagai pedang ilahi. Huo Wu, apakah mereka ditemukan oleh orang-orang dari sekte abadi-abadi dan istana abadi Shen Hun? Tan Yun tampak khawatir. Jika mereka dibawa ke dalam tas oleh dua sekte kuno, jika mereka ingin menemukannya, akan sulit untuk mencapai langit. Kembalilah ke tuannya, mereka seharusnya masih berada di medan perang kedua dewa. Tuan, Huo Wu dipukul parah setelah kematianmu, dan sekarang kamu tidak bisa mengendalikan pedang. Bawa pergi bawahanmu, mereka sangat merindukanmu. Dua belas pedang ilahi yang luar biasa di masa lalu menghargai jiwa Tan Yun. Ketika Tan Yun meninggal dan memasuki siklus reinkarnasi, mereka juga menderita kerugian besar. Mendengar ini, Tan Yun bertukar pikiran, sekarang bukan waktunya. Jika saya mencabut larangan dan tidak membawa Anda pergi, diperkirakan orang-orang dari Sian Zong abadi akan membunuh saya. Tunggu sebentar, ketika aku meninggalkan sekte abadi-abadi, aku akan membawamu pergi. Tuan yang baik, Huo Wu lelah dan ingin istirahat. Pada saat ini, pikiran Tan Yun terganggu oleh kata-kata Tante Suan Zong. Tetapi melihat Tante Suan Zong, dia melirik dengan iri pada pedang raksasa-raksasa itu, dan menjelaskan kepada para murid, lebih dari 80 ribu tahun yang lalu, Tuan Leluhur Abadi yang abadi menemukan pegangan ini di tanah keabadian sebelum duduk. Excalibur. Aku tidak punya pilihan selain belajar selama ribuan tahun, dan aku masih tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, aku menggunakan Excalibur ini sebagai pedang Zensan, dan disebut Excalibur Abadi. Dan Sekte Peri Abadi juga dinamai pedang. Suara Tante Suan Zong baru saja jatuh, dan suara yang panjang dan tua datang dari bawah lautan awan, Master Sekte Tante terlambat saat ini. Palace Master of the Soul, memimpin para murid di istana, tiba paling awal pukul 7. Beberapa hari yang lalu, Tante Suan Zong mendengar kata-kata itu, dan rasa dingin yang tidak terlihat melintas di matanya, dan dia kembali normal. Saat mengendarai perahu roh untuk terbang menuruni awan, dia memegang tinjunya dan berkata, Tuan Sekte Ruyan menyambutnya secara pribadi, biarkan Tuan Sekte ini terbang menuruni awan. Tersanjung, hehehehe. Perahu roh melewati lautan awan, dan akhirnya mendarat di puncak yang jatuh ke langit. Di tengah puncak, pedang besar raksasa berdiri tegak. Puncak ini adalah puncak Peri Abadi dan gerbang Sekte Peri Abadi. Di puncak, seorang lelaki tua berjubah Tau Merah memimpin beberapa tetua dan tersenyum ke arah Tante Suan Zong di perahu roh. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Ruyan, dan nama depannya, Wuji Ruyan Wuji, adalah Master Sekte Abadi hari ini. Sekte Master Tante Sopan, Ruyan berkata sambil tersenyum, tolong. Begitu suara itu jatuh, Ruyan Wuji tidak melihat gerakan apapun, tetapi, melihat langit di atas puncak, ruang perlahan berputar, dan dalam sekejap, pintu ke waktu dan ruang yang mengarah ke alam rahasia abadi berubah. Ia, Tante Suan Zong mengangguk, dan pada saat dia mengendarai perahu roh ke gerbang ruang dan waktu, mata berlumpur Ruyan Wuji mencibir dan memimpin sekelompok tetua ke gerbang ruang dan waktu. Segera, gerbang ruang dan waktu menghilang. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia abadi, Tan Yun tidak punya waktu untuk menyaksikan keindahan alam rahasia abadi yang bagaikan mimpi. Murid-murid lain melihat sekeliling, melihat pemandangan yang luas dan indah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kenyamanan. Misteri abadi menempati area seluas 30 juta li. Ada banyak danau, sungai, dan air terjun peri dalam misteri. Dengan aura kaya surga dan bumi, dan kabut dan awan yang mengalir, itu menarik keajaiban alam yang bukan negeri dongeng, tetapi lebih baik dari negeri dongeng. Ketika semua orang mengagumi, Tan Yun menutup matanya, dan pemandangan gunung di sekitar gerbang gunung Sian Zong abadi muncul di benaknya. Dalam benaknya, puncak peri abadi berjarak 300 mil, dan ada total. 360 puncak. Tan Yun mencoba melihat ke bawah dari sudut pandangnya di langit, dan terkejut menemukan bahwa ada 360 puncak. Tampak seperti elang besar, melihat puncak peri abadi. Begitu, ternyata dia adalah master formasi, yang meletakkan formasi pencekikan elang hitam. Mungkin mengatur formasi ini, tujuan sekte abadi-abadi adalah untuk melindungi pedang suci abadi dan gerbang gunung di mulut mereka. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, dengan mata licik di matanya, dia kembali normal, dan dia menikmati keindahan rahasia abadi di sepanjang jalan dengan semua orang. Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini sekarang pergi ke istana abadi-abadi untuk menghibur Tuan Istana Suge, kita akan bertemu lagi nanti. Ditemani oleh suara tua, Ruan Wu Ji mengendarai perahu roh dan membawa sekelompok tetua, melewati langit di atas perahu roh Tan Yun dan yang lainnya, dan menghilang ke langit. Pada saat ini, ekspresi Tante Suan Zong sangat buruk. Ruan Wu Ji mempermalukan dirinya sendiri dengan telanjang. Pertama-tama, dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menghibur Suge Palace Lord, tetapi dia meninggalkan dirinya sendiri. Kedua, dia dengan sengaja mengendalikan perahu roh, alih-alih terbang di sisinya, dia memilih bagian atas kepalanya. Ini bukan penghinaan telanjang, ada apa? Master Sekte, Master Sekte Ruan terlalu berlebihan. Tang Sining mengerang. Iya, Soverein, benda tua ini, jelas tidak akan memberi kita tampilan yang bagus. Taoistao, Tao Qian Kun, dan Tao Fu Fa semuanya setuju. Hai, kemarahan Tante Suan Zong berangsur-angsur memudar, dan dia menghela nafas dalam kesedihan, saya pikir ketika Grand Master masih hidup, kekuatan gabungan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak sebaik Huang Fu Seng Zong saya. Itu masih Master Sekte yang tidak kompeten, tidak mampu memimpin Huang Fu Seng Zong untuk mengembalikan kemuliaan leluhur ketika dia masih hidup. Tuan Sekte, saya malu dengan Tuan Patriark. Setelah menghela nafas, Tante Suan Zong melambaikan tangannya ke kepala gerbang abadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengemudikan perahu roh, dan terbang menuju Aula Abadi keabadian Abadi. Gunung Suci Abadi itu subur dan hijau, mencapai ratusan ribu meter, dan puncaknya meter persegi. Di tebing sekitarnya, ribuan mata air spiritual tertanam di dinding batu. Air terjun spiritual yang ditransformasikan oleh aura spiritual mengalir ke bawah dan cukup spektakuler. Di atas puncaknya, sebuah istana seluas ribuan meter persegi, megah dan dibangun, Istana Abadi. Pada saat ini, 200 murid laki-laki dan perempuan mengenakan jubah hijau dan rok panjang hijau di luar Aula Peri berdiri dalam dua pasang. Laki-laki itu luar biasa, dan perempuan itu cantik. 200 murid disulam dengan kata, Abadi, di dada mereka. Di samping kedua karakter itu, ada empat karakter bersulam yang berbeda, yaitu, Dan, Zen, Ki, dan Fu. Jelas, mereka semua adalah murid abadi. Sekte Peri yang berpartisipasi dalam kompetisi tiga sekte kuno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!